Breaking News Sumsel 24 jam, jangan lupa tekan tombol lonceng, subscribe, like, dan share Tim gabungan Satuan Reses Narkoba Polres Kota Lubuklinggau bersama Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau dini hari tadi melakukan razia kedua kafe di lokasi Patok Besi, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuklinggau, Utara II Dalam razia itu, dari 227 pengunjung yang diamankan, sebanyak 190 pengunjung urinya mengandung narkotika Kapolres Kota Lubuklinggau AKBP Neriono didampingi Kepala PNN Kota Lubuklinggau, AKBP Himawan Bagus Riyadi dan Kasatres Narkoba AKP Sopian Hadi mengungkapkan Penggerbekan 2 kafe di Patok Besi oleh tim gabungan dimulai sekitar pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat sampai pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat dini hari tadi Total yang diamankan 227 orang, terdiri dari 219 orang dewasa dan 8 orang anak-anak dan dari hasil tes urin, sebanyak 190 orang pengunjung kedapatan urinnya mengandung narkotika Sementara itu, barang bukti yang diamankan 32 butir ekstasi Kepemilikan atas 22 butir ekstasi diakui milik tersangka Efran Effendi dan 10 butir lagi masih dalam lidik Kapolres menegaskan, seluruh pengunjung yang terbukti memiliki dan mengonsumsi narkoba akan diproses sesuai hukum yang berlaku termasuk pemilik kafe Selain itu, pihaknya juga akan memanggil ketua RT atau RW tempat mereka tinggal guna proses lebih lanjut Di malam sampai dengan pagi ini, kita telah mengamankan lebih kurang 200 orang yang diduga melakukan kegiatan di tanah yang diduga menggunakan narkoba Jadi dari TKP kami dapati ada butir gel ekstasi Yang sudah kita amankan dan akan kita proses Kemudian juga kami dapati juga 10 butir ekstasi yang masih dalam proses penyelidikan Karena memang tadi di TKP ini sangat banyak sekali orang di sana Kemudian juga barang tersebut dilempar dan juga ditinggalkan oleh pemiliknya Sehingga kami terus melakukan penyelidikan terkait dengan kepemilikan terhadap 10 butir yang masih kami proses Kemudian selanjutnya tentunya kami dari kapal kepolisian dan juga BNN yang akan melakukan proses lebih lanjut yang kaitannya dengan hal ini Reforter dan jurkamera Franz Kurniawan